Apa kabar Bapak Ibu Petani Sawit Indonesia? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, damai, dan sejahtera. Nah Bapak Ibu Petani Sawit Indonesia, nah hari ini saya akan membuktikan pada Bapak Ibu Petani Sawit bahwa jika kita menggunakan alat semprot ini, kita bisa menghemat pemakaian air. Otomatis kita juga bisa menghemat pemakaian biaya di sini Bapak Ibu. Racun yang kita gunakan untuknya perpiringan pasar pikul, cukup per hektarnya 250-300 cc saja. Oke Bapak Ibu, hari ini kita akan praktek. Nah sekilas tentang spesifikasi daripada alat ini. Nah alat ini polumenya 12 liter ya, jadi tidak banyak Bapak Ibu. Kemudian kita lihat dari segi tengki, bentuk tengkinya seperti ini ya, memanjang ke atas. Jadi kalau kita bawa, karena dia tipis, jadi bawaannya lebih ringan gitu, lebih mudah dibawa atau digendong. Kemudian dari segi talinya, bagus sekali ini talinya terbuat dari campuran kain dengan plastik di sini, dan sangat kuat. Nah kemudian untuk tenaga penggeraknya, di sini ada baterai. fungsi baterai untuk memutar motor yang ada di sini. Oke, jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa alat ini, alat semprot ini, bisa menghemat pemakaian air. Kita gunakan stopwatch di sini, untuk menghitung dalam satu menit, berapa air yang keluar dari alat semprot ini. Oke, kita mulai. 57, 58, 59, 60. Oke, sekarang kita akan melihat, berapa cc air yang keluar. Lihat ya, bisa Bapak Ibu bisa melihat, lebih kurang 100 cc. Jadi cukup 100 cc saja air yang keluar dari nojel ini dalam satu menit. Oke, Bapak Ibu, petani seluruh Indonesia. Sekarang kita mau menghitung, berapa kebutuhan air dalam satu hektare. Seperti yang saya sampaikan di muka tadi, bahwa jika menggunakan alat ini, kita sangat menghemat kebutuhan airnya. Apakah benar, Bapak Ibu? Oke, kita hitung menggunakan kalkulator ini. Jadi, untuk menghitung kebutuhan air dalam satu hektare, kita bisa menggunakan rumus, yaitu 10 ribu. Artinya dalam satu hektare itu 10 ribu meter persegi. dikalikan dengan jumlah air yang keluar dari alat semprot ini dalam satu menit tadi, yaitu 100 cc. Atau semenangan 0,1 liter. 0,1 liter. Baru dibagi, kecepatan kita berjalan rata-rata dalam satu menit. Biasanya panjangnya sekitar 40 meter per menit. Kita bagi 40 meter per menit. Baru dibagikan lagi dengan lebar semburan semprot alat ini. Setelah dihitung, sudah diukur, alat ini punya lebar semprotan selebar 1,2 meter. Jadi, dibagi 1,2 meter lagi. Dibagi 1,2 meter. Nah, hasilnya adalah 20,8. Artinya, kebutuhan air untuk menyemprot areal seluas satu hektare, jika menggunakan alat semprot ini, adalah sebanyak 20,83 liter. Oke, Bapak-Ibu, dari Indonesia. Nah, itu tadi setelah kita hitung. Ternyata, untuk menyemprot areal seluas satu hektare, menggunakan alat semprot ini, kita hanya membutuhkan air sebanyak 20,8 liter saja. Atau lebih kurangnya, hampir dua kep ini, Bapak-Ibu. Untuk semprot total, ya. Artinya, semua areal disemprot secara bersih, gitu. Nah, jadi, sangat irit, Bapak-Ibu. Satu hal, Bapak-Ibu, yang perlu diperhatikan, karena airnya sangat irit, dalam satu hektare hanya butuh 20,8 liter saja untuk semprot total. Maka, racun yang digunakan harus konsentrasi yang tinggi, Bapak-Ibu. Artinya, racun yang diberikan ke dalam satu kep ini harus lebih banyak. Nah, berapa angkanya, Bapak-Ibu? Dalam video berikutnya akan saya bahas. Oke, Bapak-Ibu, petani sawit Indonesia. Nah, itulah sekilas informasi tentang alat semprot ini. Jadi, saya pikir untuk petani sawit sangat cocok untuk di, apa namanya, digunakan. Saya sendiri sudah menggunakan alat ini juga. Dan terasa sekali, kita lebih hemat waktu, hemat air, hemat tenaga juga di sini, Bapak-Ibu. Bahkan, hemat racun. Seperti yang saya sampaikan tadi, dalam satu hektare, kita hanya butuh racun sekitar 250 sampai dengan 300 cc saja per hektarnya. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video kali ini bisa memberikan informasi berguna bagi Bapak-Ibu, petani sawit Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.